Terima kasih. Kita berdoa, Tuhan Yesus pada saat ini kami mau bersatu bersama memuji menyembahmu Tuhan karena kami sadar hanya engkaulah penolong kami, hanya engkaulah kekuatan kami dan kami yakin beserta denganmu kami rasa aman dan kami pasti akan ditolong. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Terima kasih. 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 Selalu percaya padamu Tuhan, selalu percaya padamu, Yesusku. Ya Tuhan, dalam lembah kau bersertaku, dalam badan kau di sisiku. Oh Tuhan, aku percaya, kau selalu bersertaku, selalu menggendongku. Haleluya, terima kasih Tuhan, Yesus. Ya Tuhan, aku percaya padamu, kau yang ku cuci. Hanyakan Tuhan, hanyakan Yesus. Terbaik dalam hidupku, yang termanis. Hanyakan Tuhan, Oh Yesus. Hanyakan Yesus, segalanya dalam hidupku. Aku percaya, berkatmu atasku melimpun. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya, berkatmu atasku melimpun. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah kau Tuhan. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya, Ibu Haryani Hendro. Rumahnya di Deliko Indah. Saya mempunyai suami, Pak Hendro, yang saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan saya. Pak Hendro masih bertugas di BIMA. Dan saya mempunyai dua anak, yaitu Ika yang ada di Melbourne. Karena belajar di Melbourne dan mendapat pasangan hidup di sana, sekarang tinggal di Melbourne. Yang satu adalah anak saya, Dinar, yang saat ini sudah dipanggil kembali ke surga. Kami mengucap syukur karena di saat kami di Indonesia tidak ada anak. Tetapi Tuhan luar biasa mengirim anak buat kami semuanya. Yang pertama yaitu saya mengucapkan terima kasih. Karena bersyukur kepada Tuhan di masa saat ini kami sudah usia yang menuju ke 70. Tetapi Tuhan luar biasa memberi saya kesehatan, memberi berkat berlimpah. Bahkan memberi kesempatan bagi saya untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada suami saya dan anak saya satu-satunya Ika yang luar biasa. Tentunya kami berterima kasih sekali karena mereka sangat mendukung pekerjaan saya maupun pelayanan saya. Saya bisa seperti ini karena mereka mendukung saya dan memberi kebebasan kepada saya. Dan saya bersyukur untuk teman-teman saya di mana saya bekerja waktu itu di Satya Wacana. Yang pimpinan sangat baik sekali, teman-teman baik sekali, teman-teman gereja baik sekali. Sehingga mendukung saya untuk mengembangkan pelayanan saya. Dan kami juga berterima kasih kepada adik-adik saya maupun teman-teman saya yang saudara-saudara saya yang tidak seiman pun mendukung kami. Dan dia berada di belakang layar tetapi sangat support bagi kami. Pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman yaitu turut mencerdaskan saudara-saudara kami yang tertinggal. Istimewa pada malam hari ini saya akan agak fokus ke saudara-saudara kita dari NTT. Sebelum kami juga membawa anak-anak kami dari NTT, kami mempunyai teman sharing maupun teman pelayanan yang satu misi yaitu Ibu Ade Manungga. Kebetulan beliau adalah suaminya Bapak Dokter Manungga itu dari NTT. Jadi Ibu Ade sangat konses sekali untuk pelayanan untuk anak-anak NTT. Demikian juga untuk Pak Pendeta Martin Sorenino, terima kasih yaitu yang beliau adalah pendeta di pelosok sana tetapi pelayanannya luar biasa. Beliau sudah menghasilkan sarjana-sarjana di pelosok dari desa Pelakaran. Pelakaran adalah daerah beringin di tengah-tengah hutan karet di sana. Itulah teman sharing kami yang saling mendukung dan saling membantu. Kami sudah dengan pelayanan kami sebelum anak-anak NTT, kami sudah melakukan pelayanan yang sederhana yaitu dengan membuka jalan, dengan memfasilitasi dan anak-anak kami dari pelakaran, dari salah tiga, dari mana, yang mana kita ikutkan tes di UPH, kita fasilitasi dan biasanya tesnya di rumah sini. Dari UPH, dari penabur, dan anak-anak kami dari universitas yang terkenal dari desa pun bisa bersaing jika ada kesempatan. Dan anak-anak kami sudah lulus banyak sekali. Anak kami sekarang ada yang menjadi pendeta di Timika, ada yang di Roteng, ada yang di Rote, ada di Bangka Belitung, di Banten, di Jogja, maupun di Salatiga. Semuanya sudah S1 dan semuanya guru maupun kerja swasta. Dan anak-anak kami ini kami tidak melihat agama, tapi ada yang Katolik, ada yang Kristen, bahkan ada yang Muslim. Kami sangat memperhatikan mereka dan biasiswa dari UPH dan dari penabur. Untuk lainnya yaitu apa yang menginspirasi saya untuk membawa anak-anak NTT ke Salatiga. Membawa anak-anak NTT untuk sekolah ataupun studi lebih tinggi. Yaitu pertama saya melihat saat saya bekerja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Satyo Acana di mana pimpinan yang sangat mendukung saya maupun teman-teman. Saya bekerja ke Jakarta hampir setiap bulan saya ke Jakarta. Dan saya melihat kemewahan, melihat segala sesuatu yang lebih di Jakarta, di kantor maupun di rumah-rumah. Dan setelah saya bertugas saya keluar Jawa, terutama di NTT, dan saya juga pernah ke waktu anak asuh kami ditabiskan menjadi pendeta. Saya juga ke Irian, juga ke Sumba, juga ke Kupan. Saya melihat anak-anak kita dibandingkan dengan anak-anak di Jakarta sangat memprihatinkan. Di Jakarta yang semuanya serba mewah, saya lihat di luar Jawa, kalau bapak, ibu, dan saudara-saudara mungkin pernah di luar Jawa melihat keadaan mereka sangat memprihatinkan. Dan disitulah saya berpikir bagaimana kita bisa menolong mereka, bagaimana bisa kita mengangkat mereka. Pernah saya itu tidak bisa tidur, mengapa saya tidak bisa tidur, saya pikir apakah ada masalah atau apa. Saya pikir tidak ada. Ternyata saya melihat orang-orang yang dibawah standar di luar Jawa itu, saya jadi kepikiran dan mengusik hati saya untuk melakukan sesuatu. Dan saat itu, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Kita di Jawa makan tiga kali, makan dengan kadang makan, anak-anak kita kadang makan saja memilih. Di sana seadanya di kebun. Di kebun itu yang sangat minim sekali karena kondisi geografisnya. Mungkin karena sana tanahnya batu semua, jadi ditanami apapun. Mungkin kecil-kecil, jagung juga kecil-kecil, pepaya kecil-kecil. Jadi tidak seperti di sini. Jadi saya pikir bagaimana dia bisa sekolah, makan saja susah sekali. Jadi kadang-kadang saya berpikir bagaimana bisa menolong mereka. Dulu pernah teman saya yang usur, oh mungkin dibuatkan sumur bor. Tapi mungkin saya berpikir lagi, satu-satunya yang bisa mengangkat dari kemiskinan adalah pendidikan. Ya itulah yang saya sangat tertarik sekali untuk melayani anak-anak dari NTT. Yaitu mengangkat mereka melalui pendidikan. Walaupun saya di sini sudah namun hanya satu dua. Kemudian sehabis saya berpikir itu saya sharing dengan saudara-saudara kami. Yaitu dengan pendeta Martin dan Ibu Ade. Bagaimana kebetulan dia juga dari Indonesia Timur. Bagaimana menolong mereka. Dia juga sepakat sekali kalau membawa mereka ke sini untuk studi. Dan singkat cerita kita ke sana dan sebetulnya kami tidak akan membawa banyak. Kami hanya mungkin akan membawa sekemampuan kami. Mungkin hanya 4-5 orang. Dan suatu saat ada kabar gembira kalau ada yang mau menolong, membantu. Oke bawa aja 25. Saya akan biayai sampai dengan S1. Wah kami semakin semangat. Kami wira-wiri ke Kupang mencari anak-anak yang berminat untuk studi di Jawa. Dan kami sangat senang sekali karena waktu itu kita akan mendapatkan 25 dan anak-anak itu akan dibiayai. Saya senang sekali. Dan kami memutuskan pergi ke Kupang. Dan awalnya kita ambil hanya mungkin sedikit sekali. Terus kemudian karena ada kabar gembira itu sehingga kami membawa benar-benar kami membawa 25. Dalam perjalanan itu dia berjanji untuk membantu 25. Tapi kenyataannya masih banyak sekali yang ingin studi di Jawa. Akhirnya kami membawa 25 yang sesuai dengan janji saudara saya itu. Dan kami membawa juga 12 anak. Sehingga kami membawa 32 anak NTT. Dan puji Tuhan anak 32 itu mendapat full biasiswa dari Pak Agus. Pak Agus adalah pemilik STIKOM. Dia alumni Satiwacana. Tentunya kami berterima kasih kepada Pak Agus yang sudah memberi biasiswa kepada anak kami 35 anak. Dan kami bertiga tinggal memikirkan bagaimana anak-anak ini makan. Kalau mengharapkan orang tua pasti tidak mungkin. Karena orang tua sangat minim. Uang Rp2.000-Rp5.000 pun di daerah sana itu sangat berharga sekali. Dia di sana itu sangat minim sekali. Dengan kondisi yang mereka sekolah harus berjalan. Tidak berjalan seperti kita hanya sampai batas kota atau 500 meter tidak. Dia berjalan berpuluh-puluh kilo. Ada yang enam kilo, ada yang sepuluh kilo. Bahkan kalau ada banjir, mereka sudah tidak bisa pulang ke rumah. Karena harus melalui sungai yang biasanya katanya banyak buayanya. Jadi kita bisa membiayai anak 35 dari STIKOM. Dan kita memikirkan untuk makannya dan tempatnya anak-anak. Dan dengan seleksi alam ya. Karena anak-anak itu dari Kupang itu melihat laptop juga baru di Jawa. Dia melihat HP juga baru di Jawa ini. Jadi mungkin dia mengikuti pelajaran sangat sulit. Karena dalam kuliah selalu pakai laptop. Dan apalagi sekarang online itu haduh HP, laptop itu sangat dibutuhkan. Dan dengan seleksi alam mereka beberapa gugur. Dan akhirnya dia kembali. Kalau tidak salah itu anak enam kembali. Dan yang lainnya saya melihat prestasi cukup bagus. Kalau di atas tiga kami tetap pertahankan. Dan saat itu anak-anak IP-nya kebanyakan di atas tiga. Ya dengan sangat susah payah dalam jangka waktu satu tahun. Karena orang yang menjanjikan akan memberi biaya siswa tidak kunjung juga. Sehingga kami berpikir kita harus bekerja. Kami harus tetap berjuang. Dan saya mengumpulkan anak-anak. Kita tidak usah mengharapkan orang. Kita tidak usah minta-minta. Apa yang ada di rumah kita syukuri dan kita mempati bersama. Dan akhirnya anak-anak dengan dalam jangka satu tahun ini kami bertiga. Tentunya pontang-panting juga. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong kami. Tidak mudah untuk menguliahkan 25 anak yang orang tuanya notabene sangat-sangat tidak punya di bawah standar. Jadi kami dengan Pak Martin, dengan Bu Ade berjuang dan anak-anak ini ternyata selamat sampai saat ini. Dan waktu itu satu tahun, kalau tidak salah itu kira-kira bulan Februari terjadinya Corona. Jadi kita sudah satu tahun. Ada Corona, kita kebingungan lagi. Aduh ini ada Corona bagaimana? Terus ada orang tua yang khawatir dengan anaknya. Walaupun masih tetap bisa kuliah online. Mereka tarik untuk pulang ke Kupang itu hanya beberapa orang. Dan yang lainnya saya tarik ke rumah di sini. Di Deliko. Dan dengan perjuangan Bu Ade dan Pak Martin kami bisa membiayai anak-anak ini tinggal di sini. Dan tidak pernah kekurangan makan. Dan sungguh luar biasa terutama teman-teman saya. Di mana teman-teman saya itu saya membuat tas untuk donasi yang harga 25 dia membayarnya 50. Yang harga 50 dia membayarnya 100. Sungguh luar biasa karya Tuhan dalam saya merawat anak-anak ini. Jadi kami di sini kami bersama-sama selama Corona anak-anak kuliah online. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk pulsa. Makan kami juga tidak perkah kekurangan. Dan anak-anak di sini saya sangat bahagia sekali. Karena anak-anak kami bisa membantu dan menemani saya. Di mana yang anak saya tidak ada di rumah ini. Dan saya yang berterima kasih sekali Pak Hendro yang walaupun tidak ada bersama-sama kami di rumah. Itu selalu cek bagaimana anak-anak kekurangan tidak. Dan saudara-saudara kami maupun anak kami. Dia apapun yang bisa. Seperti saudara-saudara kami yang tidak seiman pun. Dia punya sawah, punya kepun. Dia panen jagung. Karena anak-anak Indonesia Timur itu sukanya jagung dan ketela. Karena mungkin kebiasaan makan di sana itu yang ada jagung dan ketela. Dia selalu membawakan jagung banyak sekali. Cukup berbulan-bulan. Demikian ketela bawa sekali. Jadi apa yang mereka punya dia akan bawa ke tempat kita untuk menolong anak-anak. Dan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Jadi kami memberi makan yang sekian banyak anak-anak. Kami tidak pernah kekurangan. Istilahnya makan dua kali tidak. Makan tetap tiga kali. Dan lauk maupun sayur pun cukup. Karena itu karya Tuhan. Oh, tangan Tuhan yang mengirimkan orang-orang baik ke tempat ini. Entah itu membeli mebel saya dengan mudah tanpa menawar. Tahu kalau kami untuk pelayanan. Ya, dia dengan senang hati membeli mebel-mebel saya. Dan dengan senang hati dia memberikan lebih buat anak-anak kami. Kalau menceritakan suka dukanya dengan anak-anak. Tentunya banyak sekali senangnya. Tapi juga ada tidak senangnya. Tapi kami sangat memaklumi mereka yang beda kultur. Yang beda dengan status ekonomi, sosial. Maupun mungkin juga ras dengan agama juga yang sangat berbeda. Jadi kami belajar untuk memahami anak-anak. Tapi kalau dihitung-hitung senangnya dan tidak senangnya itu banyak senangnya. Saya sangat senang sekali anak-anak di sini itu baik-baik. Dan dia mau belajar. Dan apabila tidak kurang belajarnya saya menegur. Dan dia juga tidak sakit hati. Dan di sini juga selalu rame dengan anak-anak yang melayani. Puji Tuhan dengan ada cafe. Anak-anak bisa melayani di cafe. Dan mereka bisa belajar banyak hal juga dari sini. Mereka naik sepeda saja tidak bisa. Apalagi sepeda motor. Jadi naik sepeda. Saya belikan sepeda. Dia belajar naik sepeda. Akhirnya bisa naik sepeda. Bisa naik sepeda motor. Dan di rumah ada mesin jahit. Saya suruh belajar mesin jahit. Jadi mereka kecuali belajar untuk hal-hal yang edukatif ya. Dia juga belajar hidup. Dan juga belajar culture budaya Jawa. Jadi dia belajar yang di sana tidak pernah dia menemukannya. Dan itulah kalau saya untuk senangnya dan tidak senangnya. Saya banyak sekali senangnya. Dan kami saat ini hanya ingin berbagi. Yaitu marilah kita. Istilahnya kita yang diajarkan pelajaran di rumah. Maupun di gereja kita. Yang diajarkan untuk saling mengasihi. Kasih kita itu tidak hanya kita bahas. Atau kita bicarakan. Atau kita ceritakan saja. Tapi marilah kita kasih itu kita wujudkan. Dan kita bertindak. Tidak hanya kita bahas tapi mari kita bertindak. Sehingga kita ini tetap akan menjadi berkat. Kita semakin tua akan menjadi contoh. Walaupun mungkin dalam masa muda, masa remaja, masa kecil kita banyak kekurangan. Tapi dengan belajar, dengan penuh kasih. Kita akan semakin mengenal Tuhan yang luar biasa. Yang mengasihi kita dan kasih itu kita bagikan kepada sesama kita. Sehingga walaupun kita sudah tua ataupun usianya berapa saja. Kami tetap berdampak bagi orang lain. Kami sangat rindu sekali. Saya ingin sekali kehidupan kami ini semakin tua juga berdampak bagi lingkungan kita. Terutama juga bagi anak-anak muda dengan sesama kita. Supaya kami orang tua yang kami ini usianya sudah menuju ke 70. Tapi juga masih bermanfaat. Dan masih berguna. Menjadi berkat. Tidak menjadi beban. Sehingga kami selalu menjaga kesehatan. Supaya kami itu juga tetap sehat. Dan akan menjadi berkat bukan menjadi beban. Dan kami juga rindu sekali untuk teman-teman maupun anak-anak maupun saudara-saudara kami. Kita juga peka dengan lingkungan kami. Kita bisa membagi berkat tidak harus dengan uang kami. Tidak harus dengan apa yang kita miliki. Tapi dengan pikiran. Dengan saran-saran. Dengan bergabung dengan kami. Apa yang bisa diusulkan untuk kami. Itu adalah suatu berkat juga bagi kami. Dan kami sangat merindukan adik-adik maupun anak-anak muda. Itu juga care dengan sesama kita. Di luar sana teristimewa di luar Jawa. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah merdeka berpuluh-puluh tahun tetapi belum bisa baca. Banyak sekali yang sudah merdeka berpuluh-puluh tahun yang pakai sandal saja tidak tahu. Jadi marilah kita juga memperhatikan saudara-saudara kita. Dan marilah kita juga care. Sebetulnya kita membagi berkat tidak harus dengan materi. Tidak harus dengan uang. Kita bisa membagi berkat. Kita punyanya apa sih? Kita punyanya mungkin hal yang empat sering saya bagikan yaitu baik hati. Kita mempunyai pikiran maupun hati yang baik. Itu tidak membeli. Tetapi itu menjadi berkat bagi orang lain. Senyuman. Kita semua orang itu bisa senyum. Itu juga akan menjadikan berkat bagi orang lain. Senyuman tidak beli. Baik hati tidak beli. Tetapi itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan kebiasaan kita juga yang kadang-kadang susah sekali diucapkan. Hanya ucapan terima kasih, tolong, maaf. Itu tiga itu hal yang tidak membeli tapi sangat sulit sekali untuk diucapkan. Bahkan kadang-kadang kita di berpapasan senggolan sama orang gitu. Kita tidak saling minta maaf. Kadang-kadang kita saling melotot. Ya. Marilah kita membagi berkat yang tidak usah beli pun kita mulai. Yaitu dengan minta maaf, minta tolong. Itulah yang bisa kami bagikan. Menolong anak-anak itu bukan karena saya punya donator atau karena saya punya uang. Saya tidak. Tapi karena saya punya komitmen, saya punya keinginan. Dan kami yakin kalau keinginan kita itu baik, pasti Tuhan akan memberkati. Dan pasti Tuhan akan membuka jalan. Itu karena saya sudah tua. Jadi saya kalau melihat ke belakang itu karya Tuhan sungguh luar biasa. Mungkin yang perlu kami sampaikan yaitu kuncinya yaitu apa? Bahwa kita itu bisa berbagi berkat. Kita tentunya pertama kita harus mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Kejadian apapun yang ada. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Seperti saya mungkin anak saya diambil satu-satu yang di Indonesia. Mungkin kalau saya masih ada dia, mungkin saya konsentrasi tidak sepenuhnya saya memperhatikan. Dan saya kurang iba dengan melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Tetapi dengan Tuhan ambil, saya sekarang bisa fokus. Bukannya saya harus mati-matian, tetapi dengan kemampuan saya kami bisa melakukannya. Dan kuncinya yaitu satu saat ini adalah kita mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang sudah menganugerahkan keselamatan. Dan kita selalu bergantung kepadanya. Ayat yang saya ambil, yang tentunya ada kaitannya dengan sharing kami. Yaitu Yesus 2 ayat 22 yang bunyinya seperti ini. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya, itu karena mungkin kekecewaan kami, oh ternyata Tuhan itu sudah mengingatkan disini. Bahwa kita jangan mengandalkan manusia. Manusia siapapun, mungkin pasangan kami, orang tua kami, teman kami, pimpinan kami. Kita satu saja adalah kita mengandalkan Tuhan. Itulah yang kita amini. Dan kami merasakan itu. Ayat yang berikutnya yaitu saya ambil dari Yeremia 17 ayatnya yang 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambat akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam daun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah pegangan firman kami juga. Bahwa kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan saat ini sudah terbukti. Walaupun Corona, orang lain mungkin kebingungan untuk makan. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu buka jalan. Dan Tuhan selalu memberkati kami semua. Saya kira yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan terima kasih. Kalau saya sudah diberi kesempatan untuk sharing pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Om Bila Kristus. Kita sudah mendengarkan suatu kesaksian yang luar biasa. Dari Ibu Hariani Hindro. Tentang kasihnya, dedikasinya kepada anak-anak yang dilayani. Anak-anak dari wilayah NTT. Bagaimana dia mengasihi anak-anak itu seperti Yesus. Mengasihi anak-anak. Saya jadi teringat ada firman Tuhan di dalam Matthew 19 ayat 13-14. Pada saat itu murid-murid ada anak-anak datang kepada Yesus. Dan murid-murid melarang. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab mereka lah, orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian Tuhan Yesus menumpang tangan atas anak-anak itu dan memberkati mereka. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Bagaimana kita mesti memberkati anak-anak juga. Memberkati mereka juga. Jangan sampai kita justru menjadi seperti murid-murid Kristus. Yang menghalangi orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Tapi kewajiban kita adalah untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Dan membawanya dan membimbingnya untuk mengerti apa itu kasih Tuhan. Supaya mereka mengenal kasih Tuhan melalui hidup kita. Nah ada satu ayat yang luar biasa yang disampaikan oleh Bu Har di dalam kesaksiannya. Yaitu dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Bagaimana Ibu Enrop memegang ayat ini sebagai satu kekuatan. Yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mereka akan seperti tanaman yang merambatkan akarnya sampai ke batang air. Yang selalu hijau daunnya. Yang tidak akan mengalami panas terik. Dan akan selalu berbuah pada musimnya. Kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Har ini menjadi satu kekuatan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Cara menaruh pengharapan kepada Tuhan adalah dengan menyalurkan kasih dan melayani. Sebab pada saat itu dari surga akan mengalir aliran air kehidupan. Akan mengalir sukacita yang membuat kita semua sebagai pelayan Tuhan. Seperti yang disaksikan Bu Har menjadi penuh dengan kekuatan. Seperti akar rohaninya merambat sampai ke dalam. Sampai ke batang air. Sampai kepada aliran air kehidupan yang dari Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya justru Bu Hendro semakin disegarkan. Ini satu pelajaran buat kita. Kalau kita mau terus segar secara rohani. Mari berikan dedikasikan hidup kita untuk melayani sesama. Melayani sesama dan kita akan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Kita akan melihat bagaimana di tengah-tengah panas terik kita tidak akan mengalaminya. Mungkin kita ada panas terik di sekeliling kita. Tapi kita tidak merasakannya. Sebab kita mengalami aliran air kehidupan yang terus tersalur kepada orang-orang di sekitar kita. Nah saudara, Firman Tuhan dalam kitab Yesa juga berkata. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka Sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini saudara, kita mendengar kesaksian bagaimana di tengah segala pergumulannya. Buhar tetap memilih untuk menanti-nantikan Tuhan. Dengan cara apa? Menyalurkan kasih kepada sesama. Sehingga di dalam kehidupannya Buhar boleh menerima kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru yang membawa sukacita. Dan kita melihat sampai di usia Tuhannya, semangatnya tidak pudar. Kekuatannya selalu baru setiap hari. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan yang terus tersalur. Karena itu saudara, kita diingatkan hari ini mari terus. Salurkan kasih Tuhan. Salurkan kasih Tuhan bagi sesama. Dan bawa anak-anak itu datang kepada Tuhan. Supaya mereka semua boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh mendengar satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana hati yang penuh cinta kasih kepada sesama. Seperti kesaksian Ibu Har. Bagaimana mengasihi anak-anak. Membimbing mereka. Bahkan menyekolahkan mereka. Mendidik mereka menjadi anak-anak Tuhan. Tanpa memandang ras. Tanpa memandang agama. Tapi menyalurkan kasih Kristus. Dan kami melihat justru kekuatannya semakin hari semakin diperbaharui. Di hari tuanya Ibu Har tetap bersemangat dan tetap bersuka cedaran. Mengalami kekuatan yang selalu baru. Semangat yang selalu baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas kesaksian yang hidup ini. Dan biarlah kami semua yang boleh mendengarkan kesaksian ini diteguhkan hati kami. Untuk menjadi saluran kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami boleh mengalami kebenaran firmanmu. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan terus seperti tanaman yang merambatkan airnya sampai ke batang air. Kami akan selalu hijau dalam kehidupan kami. Kami yang tidak mengalami panas terik. Dan kami akan selalu berbuah pada musimnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati setiap mempelai Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.